Sejumlah haltebus Transmetro Pekanbaru dalam kondisi rusak, begitu pula dengan kondisi jembatan penyeberangan orang yang ada di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Persoalan ini banyak dikeluhkan masyarakat. JPO yang dah lapok dikhawatirkan akan roboh, ditambah lagi haltebus Transmetro yang masih rusak. Menurut warga, rusaknya beberapa fasum di Kota Pekanbaru ini akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga fasum, karena menjaga fasum yang dibangun pemerintah merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Sebagai masyarakat Pekanbaru, saya ingin semua masyarakat bisa menjaga fasilitas dari pemerintah. Dan untuk pemerintahnya saya ingin yang terbengkala, yang rusak, bisa segera diatasi, diperbaiki, dan dimaksimalkan kerjanya. Ya, pengenannya ada penanganan untuk segera diperbaiki, atau ditimbun, atau dicor ulang kembali. Ya, semoga bisa dilaksanakan secepatnya aja. Kalau dari saya, seharusnya masyarakat itu sadar, soalnya fasilitas kan sudah dikasih dari pemerintah, dan diberikan secara maksimal gitu kan. Ya, seharusnya masyarakat bisa menjaga, tidak harus merusaknya gitu. Jadi, kalau untuk pemerintahnya harus diperbaiki, ya gitu bang. Warga berharap pemerintah kota Pekanbaru melalui instansi terkait segera merealisasikan perbaikan beberapa fasum yang rusak tersebut. Sebab Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, sehingga kenyamanan dan keindahan kota Pekanbaru harus dapat terjaga, serta menjadi salah satu contoh untuk kabupaten kota lainnya. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.